ya terima kasih sudah mengklik video ini bapak ibu langsung saja di video kali ini saya hanya ingin menyemangati bapak ibu yang sudah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 bahwa bapak ibu jangan panik terkait kuota PPG tahun 2022 ini oke misalkan nih jika kita lihat passing grade seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya ya ini kalau tidak salah tahun 2019 itu paling rendah 55,55 lah bapak ibu ya ini lulus seleksi akademik bapak ibu ya kalau di bawah 55 misalkan 54,976 ini tidak lulus seleksi akademik tapi waktu itu di tahun 2021 kalau jelasan itu ada penurunan passing grade jadi yang dapat 50 kalau nilai 50 itu bisa lulus untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 kemarin jadi dia lulus pretest 2019 nilainya dapat 50 tapi dia bisa ikut di tahun 2021 itu di angkatan 4 kalau tidak salah namun secara umum nilai passing grade pretest ini kalau menurut saya ini tahun ini sepertinya masih 55 bapak ibu jadi kalau kita bisa lihat disini ya oke sebentar nah ada pun kuota kuota di tahun ini untuk PPG dalam jabatan angkatan 1 di bawah TMT di bawah 2015 ya ini ada dibagi 2 angkatan kalau menurut isu ini yang beredar bapak ibu ya jadi ada 20 ribu untuk angkatan pertama dan 20 ribu untuk angkatan kedua jadi total adalah 40 ribu sedangkan untuk PPG dalam jabatan TMT 2016 ya sampai 1 Januari 2019 ini yang dicari sekitar 36 ribu ini menggunakan PPG dalam jabatan 1 semester seperti itu bapak ibu ya namun bapak ibu jangan panik walaupun disini pengumumannya kan untuk hasil rekapitulasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ini untuk TMT 31 Desember 2015 ya kebawah ini yang lulus 326.462 orang ya kuotanya tadi kurang lebih 40 ribu sedangkan untuk TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 ini yang lulus 65.068 orang nah lantas bagaimana bapak ibu apakah bapak ibu tidak bisa ikut PPG di tahun ini jadi kalau menurut saya bapak ibu ya bapak ibu target yang terpenting adalah gimana caranya bapak ibu minimal dapat nilai 55 seleksi akademik PPG tahun 2022 ini nanti targetnya itu aja dulu ya kalau menurut saya jadi belajar benar-benar ya kerjain soal benar-benar ya di video saya sebelum-sebelumnya juga saya sudah ada share ya tentang bagaimana mengerjakan soal pretest dan tips lulus pretest jadi kalau bapak ibu ini nilainya anggap aja 55 atau anggap aja 60 walau tidak dipanggil tahun ini setidaknya bapak ibu sudah lulus seleksi akademik jadi maksudnya gimana jadi seperti ini nah ini adalah contoh rekan saya dia ini ikut pretest atau seleksi akademik PPG di tahun 2019 namun ketika PPG tahun 2020 dan PPG tahun 2021 beliau tidak dipanggil tapi statusnya sudah lulus seleksi akademik nah jadi ketika itu di tahun 2022 ini di SIM PKB nya tertulis Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2021 silahkan klik pada tombol konfirmasi PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2022 selanjutnya silahkan menunggu penempatan LPTK PPG dalam jabatan sesuai jadwal yang akan diinformasikan selanjutnya baru klik konfirmasi PPG dalam jabatan jadi bagi bapak ibu yang sudah lulus seleksi akademik ya itu insya Allah akan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan walau tidak tahun itu juga misal beliau ini lulus seleksi jabatan akademik tahun 2019 di tahun 2020 dia tidak dipanggil di tahun 2021 dia tidak dipanggil tapi di tahun 2022 ini penantian 3 tahun nah akhirnya tinggal menunggu penempatan LPTK seperti itu bapak ibu ya walau ini masih juga menunggu informasi selanjutnya seperti itu karena karena apa nah disini sebelum dia konfirmasi status SIMPKB ya tulisannya seperti ini saat ini Anda teridentifikasi sebagai kandidat PPG 2022 hasil dari proses seleksi administrasi dan akademik kandidat PPG tahun-tahun sebelumnya disini ya tahun-tahun sebelumnya silahkan lakukan konfirmasi kepesertaan PPG dalam jabatan tahun 2022 mulai tanggal 17 Februari 2022 jadi sabar menanti bapak ibu ya nah di tahun ini beliau tinggal menunggu dan tidak hanya beliau saja bapak ibu nah setelah konfirmasi tulisannya seperti ini kepada yang terhormat nama bidang studi guru kelas SD Anda telah melakukan konfirmasi pendataan PPG dalam jabatan tahun 2022 silahkan menunggu informasi berikutnya ini guru kelas SD sama seperti ini ya kepada yang terhormat namanya saya ini juga rekan saya juga di grup bidang studi ilmu pengetahuan sosial IPS Anda telah melakukan konfirmasi pendataan PPG dalam jabatan tahun 2022 silahkan menunggu informasi berikutnya kemudian ada juga dari guru bahasa inggris Anda telah melakukan konfirmasi pendataan PPG dalam jabatan tahun 2022 silahkan menunggu informasi berikutnya jadi tinggal menunggu saja Bapak Ibu menunggu ini penempatan LPTK jadi target Bapak Ibu walau kuotanya sedikit Bapak Ibu jangan langsung dong no jangan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah persiapkan dengan matang belajar dengan matang target harus lulus seleksi akademik kalau toh tidak dipanggil tahun ini insya Allah akan dipanggil di tahun berikutnya atau di tahun berikutnya lagi karena ini yang sudah lulus pre-test 2019 saja di tahun 2022 ini masih menanti seperti itu Bapak Ibu saya pribadi gitu juga tahun 2018 ingat saya itu 2017 saya gagal pre-test 2018 saya lulus pre-test kalau tidak salah 2019 tidak dipanggil namun 2020 Alhamdulillah dipanggil menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2020 itu full daring Alhamdulillah lulus dan Alhamdulillah di tahun 2021 sudah merasakan tujangan sertifikasi Bapak Ibu seperti itu jadi hal ini juga sama seperti di situs resmi PPG kembali.co.id jadi ada yang bertanya saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 apakah saya langsung menjadi peserta PPG tahun 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi jawabannya bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022 silahkan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi PPG dan akun CPKB masing-masing ini sudah jelas Bapak Ibu jadi target Bapak Ibu di tahun ini adalah lulus seleksi akademik tahun 2022 kalau sudah lulus seleksi akademik tahun 2022 PPG ini Alhamdulillah aman kalau tidak dipanggil di tahun ini Insya Allah di tahun 2023 Bapak Ibu akan dipanggil namun biasanya Bapak Ibu akan pemberkasan lagi untuk seleksi administrasi tahun 2023 nanti tapi kan tidak perlu lagi untuk tes pretest lagi atau tes seleksi akademik lagi karena sudah lulus tinggal menunggu saja jadi seperti itu jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir melihat kuotanya terbatas ini ya cuma Rp20.000 Rp20.000 untuk PPG angkatan 1 dan angkatan 2 di TMT di bawah 2015 kemudian ini yang TMT 2016 2019 sekitar Rp36.000 ini jangan khawatir Bapak Ibu yang jelas Bapak Ibu fokus saja untuk menghadapi pretest nanti kayak gitu ya kalau kita lihat disini sama kan ini formatnya itu ya jadi ketika ketika lulus administrasi maka ada lulus seleksi akademik nah kalau sudah lulus seleksi akademik ya sudah tinggal menunggu konfirmasi kesediaan nah kalau sudah mengklik konfirmasi kesediaan tinggal menunggu penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan atau menunggu penetapan LPTK kampusnya ini sama Bapak Ibu seperti ini ya nah Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi klik pada tombol konfirmasi nah selanjutnya silahkan menunggu penempatan LPTK nah sama Bapak Ibu langkahnya nih lulus administrasi lulus akademik lulus konfirmasi kesediaan tinggal menunggu penempatan LPTK seperti itu jadi Bapak Ibu target sekarang saya ulangi harus belajar benar-benar tidak ada Bapak Ibu tidak belajar ah karena saya ini sudah ini sudah itu tidak ada Bapak Ibu harus benar-benar bismillah Bapak Ibu fokus mudah-mudah Bapak Ibu bisa lulus seleksi akademik dan cepat atau lombat insya Allah akan menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan salah silah mohon maaf jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati